Jabebeka itu dari tahun 89 yang kita ciptakan itu adalah kawasan industri nya dulu 5600 hektare, 1,2 juta orang, 2 ribu perusahaan, 10 ribu sampai dengan 15 ribu expatriate itunya jadi baru 2017 kita keluarin namanya Jabeka Residence Salam Property, hari ini saya menyempatkan diri datang nih ke satu kawasan namanya Jabeka Residence ternyata dari Jakarta menuju sini tuh sangat ini ya kurang lebih sekitar 45-60 menit ya deket banget ya waktu dulu sih sebelum jalan Layanto, Jakarta, Cikampek belum jadi itu perjalanan kesini cukup lumayan tapi sekarang kayaknya cepet deh jadi saya melihat, kenapa saya melihat di wilayah sini Jabeka Residence karena di timur Jakarta ini pengembangannya tuh lagi masif hari ini kebetulan ketemu dengan Pak Eric Liman Santoso sebagai GM Marketing Corporate dari Jabeka Residence yes betul Pak Pak Eric apa kabar? luar biasa Pak Margo, apa kabar nih? luar biasanya bikin semangat nih mantap jadi saya mau ngobrol-ngobrol tentang Jabeka Residence disini nih Pak Eric akan bicara nih kenapa sih orang harus beli Jabeka Residence apa sih benepitnya Jabeka Residence seperti apa saya mau ngobrol dengan Pak Eric nih Pak Eric apa kabar? luar biasa mantap luar biasa mantap Pak Eric, ini kan Jabeka lagi berkembang nih saya baca ini satu kawasan luas banget ya ini sekitar tahun 90-an ya dibangun dulu orang berpikirnya Jabeka itu adalah kawasan Indonesia itu mindset semua orang kan tapi sekarang ternyata yang gua lihat bukan industri tapi udah ada rumah sakit udah ada sekolahan udah ada tempat hangout nih tadi gua juga sempet mampir ke Hollywood Janssen makan-makan asik jadi gimana Pak Eric coba bisa ngobrol-ngobrol nih justru gini Pak Margo justru banyak orang kan mikir oh Jabeka itu kawasan industri kawasan industri itu gak salah karena memang itu adalah backbone dan itulah dasar dari kita jadi banyak orang mungkin mikir oh kalau industri berarti imagenya malah kaku mungkin malah polusi cuman saya bilang adalah industri itu sebenarnya hal yang positif kenapa? karena gini Pak Margo bisa perhatiin dan juga Bapak Ibu segala macam bisa perhatikan bahwa background itu banyak sekali developer yang lain itu kalau ngebangun daerah saya contoh nih bikin daerah bagus banget landscaping, infrastruktur, fasilitas itu bagus di pinggiran kota Jakarta tetapi orang-orangnya bekerja di Jakarta Surirman Tamrin dan segala macam makanya kalau Bapak perhatiin nih Pak Margo nih waktu awal-awal daerah barat Jakarta itu lagi pada booming ya kan itu banyak banget investor datang ke sana tapi mungkin satu plaster rumah yang keisi mungkin hanya 10% 15% kenapa? sepertinya investor karena orang ngerasa gak mungkin saya tinggal di daerah situ tapi kerjain di Jakarta nah JABBK itu dari tahun 89 yang kita ciptakan itu adalah kawasan industri nya dulu 5.600 hektare 1,2 juta orang 2.000 perusahaan 10.000 sampai dengan 15.000 ekspatriat itunya jadi baru 2017 kita keluarnya namanya JABBK Residence berarti hampir 30 tahun kita ngebangun fondasi ekonominya dulu baru kita keluar residential ibaratnya ini orang ekspatriat semua udah pada teriak-teriak eh kita butuh hunian kita butuh fasilitas kita butuh ini kita butuh itu rumah sakit sekolah baru kita keluarin namanya residential berarti kesimpulannya apa? kalau waktu itu investor masuk orang nanya saya nanti mau sewain kemana? saya mau jual lagi kemana? nah itu dari tahun 89 sampai dengan 2017 yang kita siapin fondasi ekonominya dulu jadinya bisa dibilang kalau orang bilang gini kita make money itu dari capital gain dari yield yield itu berarti kan kita mau nyawain nyawainnya kemana? udah ada nih 1,2 juta penduduk nah itulah inti dari JABBK Residence tadi Bapak bilang konsep ya Pak ya yang dibilang I want stop living jadi tinggal disini kerja disini disini nah justru itu dia justru orang mikirnya kan kalau misalnya JABBK Residence itu pasti daerahnya fasilitas yang ada nah tapi yang saya lihat ya progress yang dari 2017 2017 sampai dengan ke hari ini itu berarti kita baru ngomong sekitar 3 tahunan ya itu progressnya luar biasa contoh kita ngomong rumah sakit kita ada 3 rumah sakit semuanya besar-besar kita ngomong sekolah itu PU Presiden University kan sudah terkenal sekali banyak sekali mahasiswa asing segala macem tapi juga kita punya sekolah yang bagus BPK Penabur kita punya Al-Azhar kita punya Santo Leo nah kalau kita ngomong komersial tadi Pak Margo makan siangnya di Hollywood Junction ya kan kita juga baru aja buka pada November tahun lalu itu kita baru buka living plasanya kita yang merupakan area komersial terbesar seluruh Indonesia gitu yang dimana bioskopnya saja sudah CGV tempat makanannya juga kita rasa juga sangat dan cukup high-end ya misalnya contoh kita ada bebek tepi sawah kita ada Marugame Udon kita ada Saigon Delight kopi bisa di Excelso bisa di Starbucks kalau buat pencinta pet lover itu ada Pets Kingdom untuk yang mainan anak ada Toys Kingdom jadi bisa dibilang oh ya of course ada juga Ace Hardware Informa jadi ini kota sudah komplit sekali jadi yang dulunya orang mikir ini adalah hanya kita bilang gini kalau dulu kan kita bilang ini adalah kaosan industri ada perumahan yang untuk meng-equip kalau sekarang ini sudah menjadi kota mandiri yang bahkan sumber ekonominya juga berasal dari daerah ini sendiri jadi sudah super-super komplit gitu Pak Margo super-super komplit ya jadi tadi Bapak bilang kan investor and user ya iya karena kan concern orang gini oh saya jadi investor kalau sampai saya invest di satu satu produk satu tempat nanti saya mau jual lagi gain saya berapa dan juga gini ya Pak Margo marketnya sudah jelas disini ya sudah clear tapi Bapak bilang tuh hampir apa 1,2 juta ya 1,2 juta penduduk sekarang kalau nggak salah sorry 80 ribu kakak ya 80 ribu kakak sorry 80 ribu kakak betulnya kita ada 80 ribu kakak jadi ini sudah besar sekali nah gini Pak Margo kan juga tahu bahwa sebenarnya karir saya kan dulu bermulai dari seorang broker ini saya agak nyempil ke broker sedikit justru yang menarik dulu pengalaman saya sebagai seorang broker kalau saya ada jualan ke satu properti dan saya mau jual properti tersebut untuk mendapatkan gain sebaiknya saya jual kepada investor atau ke end user pastinya ke end user betul karena kalau investor saya jual ke end user lagi eh sorry investor saya jual ke investor yang keluar biasa kalkulator tapi kalau investor saya jual kepada end user saya bisa ngomong gini Pak Bapak bayangin deh Bapak tinggal disini ya Bapak mau kerja cuma cukup 3 menit karena kan ini udah kawasan tempat dia bekerja nanti Bapak mau sekolah anak Bapak tinggal jalan kaki bisa ketemu Alhazar atau bisa ketemu BPK Penabur ibu kalau misalnya mau belanja bisa ke Ving Plaza mau ke pasar kita ada apa JBK Green Market butuh rumah sakit butuh sekolah semua sudah lengkap nah intinya pada saat seorang broker bisa menjualkan dengan hati menjualkan dengan ini loh kebutuhan buat Bapak kepada end user biasa apa nawarnya gak sadis gitu ini yang membuat investor investor akhirnya menjadi happy kenapa sekali yang saya bilang dari tahun 89 sampai dengan 2017 yang kita siapin terlebih dahulu adalah end user nya dulu baru investor itu kita undang untuk masuk jadi kan 2017 2017 2017 sampai 2019 Jabbaika Residen sampai dengan hari 2020 2020 produk apa aja sudah diluncurkan banyak sekali sih kalau kita bilang milestone mungkin pertama kali yang benar-benar mengebrak ini mungkin sebelum Jabbaika Residen ya mungkin saya rasa milestone nya itu kembali mungkin waktu itu sebelum Jabbaika Residen kita pernah mengeluarkan satu kurangnya Monroe ya satu apartment yang lokasinya yang deket tadi Hollywood Junction itu waktu kita menggandeng para broker-broker master franchise juga kita menggandeng Pak Andi Nathanael ya dari project kita kumpulin seribu agent yang ada di Senayan City dan itu penjualannya kita sold out satu tower dalam waktu lima bulan satu tower dalam waktu lima bulan kita sold out dan waktu itu kita lanjutkan lagi dengan setelah adanya Jabbaika Residen kita masuk dengan program nah ini akhirnya benar-benar bikin booming kenapa? karena orang bilang gila loh kita ngomong di Invest Jakarta daerah Cikarang harganya itu bisa dibilang ya premium sangat-sangat premium bisa dibilang lebih kira-kira menyerupai sama harga di Jakarta Selatan dan ternyata sold outnya 4 bulan sold out 4 bulan kawana kawana 1 4 bulan denger-dengar kawana berarti dengernya jepang market jepang bener kita juga menggandeng sekali lagi Pandi Nathanael master franchise juga kita gandeng lagi jadi waktu itu kita gandeng dan itu bener-bener waktu itu saya pikir gini kan harga segitu mahal saya mikir pasti kan main grand piano orang minum wine kalem-kalem pak waktu itu pak itu ibu-ibu sampai ada teriak sejengkal jaraknya dari muka saya unit saya mana ga kebagian unit saya mana ga kebagian sampai segitunya dengan harga semal itu Jawa BK Residenz kita itu bukanlah kayak satu developer yang kayaknya gini loh oh kita bikin produk yang penting asal Jepang jadi produknya tadi dengar yang penting asal Jepang kan banyak yang banyak yang sekarang bilang yang penting sewakan kepada Jepang nah waktu kawana kita keluarin itu lokasinya di lapangan golf orang mendapatkan golf membership 2 tahun service department ibaratnya sampai dengan laundry cuci baju sampai dengan apa namanya dia mau sarapan pagi semuanya kita provide orang mau main golf kita jemput pakai bagi di depan langsung dari hall nomor 1 jadi service semacam ini yang bikin emang orang-orang Jepang high-end akan tinggal jadi gak heran 4 bulan sold out itu sampai dengan orang petir-petir unit saya mana unit saya mana jadi kita JABK itu kita tiap kali kita keluarin produk produknya itu gak pernah kita tabrakin market yang satu dengan yang lain kita mikir segmen yang berbeda apakah demandnya ini bisa apakah demandnya ini ada dan pasar bisa absorb apa enggak kenapa? karena penting banget buat kita bahwa investor-investor kita itu harus happy dengan investment yang ada di kita 4 bulan loh itu jualan 4 bulan jualan produk yang harganya sih denger-denger sih di atas 30 juta ya betul view-nya tuh golf itu sampai orang berebut bukan cuman golf Pak Margo apa tuh? akses golf bukan cuman view tengah-tengah golf langsung nyambung nyambung apalagi tuh yang JABK munculkan terus emang diserap market Pak nah kayak sekarang ini kan kita lagi ngeluarin namanya Ruko Sudirman Boulevard nah jadi ini Ruko yang kita bilang tuh lokasinya super-super premium kenapa? karena kalau bilang dari lokasi ini jalan protokolnya jadi kalau kita dari exit tol Cibatu istilahnya gini orang dari exit tol Cibatu mau ke Living Plaza nantinya mau ke Eon nantinya mau ke Dryport nantinya mau ke mana pun juga otomatis harus lewat jalan ini jadi ini nanti kita bisa bilang ini tempat akan menjadi pusat kulenar pusat lifestyle karena di Sudirman phase 1 kita pernah keluarin itu kayak tempat kayak misalnya 212 ya terus Holland Bakery terus BBK Leo 212 itu ya? makannya si food yang di kelapa gading dong ya? iya itu buka disini buka disini jadi nggak usah kelapa gading gue kalau makan disitu ya gila ngantri lo makanya nanti ada ada disini kan gitu ada disini ya wah enak jadi secara istilahnya tempat jajanan makanan tuh disini kumpet kanannya bagus banget jadi maksudnya ya selain gini deh jadi nanti ini bisa dibilang kayak tempat premiumnya lah jadi nanti orang mau mau makan yang yang nyaman yang enak parkirannya luas lokasi paling strategis itu adanya disini di Sudirman Boulevard jadi Sudirman Boulevard itu pas akses pintu masuk Cibatu itu ya Cibatu pas masuk ada setahusnya tadi saya lewat situ juga ada Stadion Wibawa Mukti ya lewat dikitu ada tuh Rukor 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 nah itu itu luas berapa terus berapa lantar harga berapa tuh mungkin yang dengernya bisa bisa yang lihat video saya ini mau investasi mantap oke jadi kita ini ada yang lebarnya 4,5 x 12 ya dan juga lebar 5 x 12 ya ini dua tipe ya dua tipe dua tipe dan itu semuanya dua setengah lantai yang dimana diatasnya kalaupun mau dibangun lagi masih bisa ya terus dan ini harganya masih sangat terjangkau kenapa karena harganya itu masih sekitar 3 eman 3 eman jadi kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain ya saya gak sebut lah ya itu harganya biasa untuk size yang seperti ini jalan premium jalan utama itu biasa harganya tuh at least paling mulai 8 em coba di cek jadi kalau orang bilang kalau mobil property itu pas lagi launching pas lagi mau dibangun betul karena saya tadi lewat juga situ ya pas lagi pertama tuh katanya so out nih ini lagi dipasangnya Pak Eric pas lagi ke 2 baru 3 eman baru 3 eman kita bicara capital gain nih marketnya udah jelas pasti capital gainnya kedepannya udah oke unitnya berapa banyak sih Pak unitnya kita itu gini lah kita untuk buka kita eksklusif aja lah kita untuk awal-awal kita price list baru keluaring buat 10 saja oh gitu ya cukup buat 10 aja jadi ini kesempatannya gak gak banyak nih Bapak Ibu harus harus cepat nih harus bergerak cepat gitu nah mungkin satu hal mengenai Ruko ini yang saya mau jelasin juga bahwa Ruko itu capital gain kita selalu bagus jadi tahun 2014 atau 2015 kita pernah keluarin satu Ruko pecenongan yang namanya itu harganya kita launching itu dengan harga 2,5 em nah tahun lalu ini angka real terjual di secondary itu 4 em 4 em 2,5 ke 4 em berarti kalau misalnya saya 2014-2015 itu baru sekitar sekitar 5 tahun ya itu kenaikannya 1,5 em hitungannya sendiri daripada disimpan di bank kalah nah dan juga ini lokasi Sudirman itu jauh lebih premium daripada yang Ruko pecenongan jauh lebih premium premium jadi pasal pertama itu tanda-tanda ternama juga udah beli ya betul betul jadi pasal kedua selain selain yang Sudirman belum satu rupa yang ditawarkan ada apa lagi tuh ya sekarang gini sih kalau untuk future-nya ya saya rasa untuk JABK Residence kita udah pasti kita mengincar untuk kelas menengah dan kelas ke atas jadi sama seperti formula yang waktu itu kita keluarin Kawana yang dimana penjualannya gila-gilaan sold out dalam waktu 4 bulan kita nanti ke depannya akan mengeluarkan rumah yang harganya juga premium saya belum bisa ngomong ya juga nanti akan ada apartment juga yang premium ya jadi ya intinya sih kita akan mengincar market yang kelas menengah dan ke atas oke gitu hebat ya Pak BK ya 2017-2020 JABK Residence dengarnya juga logonya diganti katanya ada 8 8 apa tuh 8 ini ya sekarang jadi emas aja jadi emas jadi emas jadi naruh duit disini pasti jadi emas betul Pak Erick saya melihat gini loh Pak Erick ini pemerintah lagi masif nih pembangunan tuh ke arah timur betul kita bisa lihat lah pembangunan LRT ya LRT kan udah sampai saya lihat tuh kemaren udah sampai di Bekasi Timur di Bekasi Timur rencana kan mau ke Cikarang nih betul ke Cikarang kedua ada pembangunan kereta api Jakarta-Bandung betul kereta yang udah ada nih terus ada lagi ntar katanya disini kan ada udah jadi nih 2019 itu lapangan terbang kereta jati jadi disini terus yang udah jadi nih jalan layang tol Jakarta-Cikampek nih orang bilang bergelombong begini ya jadi memang bener-bener ke arah timur dengan dengan infrastruktur ke arah timur ini menurut Pak Erick gitu JABK itu seperti apa tuh Pak nah justru pandangkan Pak Erick menariknya begini ingat kan tadi waktu awal Pak Margo kita berbicara mengenai kawasan Barat Jakarta sekarang kita berbicara ke timur Jakarta koridor timur justru kalau di koridor timur investasinya itu jauh lebih banyak infrastrukturnya itu sampai dengan sepuluh LRT double decker terus ada ada kereta api cepat double-double track kereta jati dan lainnya itu totalnya sepuluh investasinya jauh lebih banyak nah sayanglah itu ada dua faktor pertama kenapa karena kita berbicara kalau koridor timur itu dari Jakarta sampai Bandung sampai Jawa Tengah sampai Surabaya ini bisa nyambung terus jadi untuk bikin investasi jauh lebih worth it tapi sebenarnya ada hal kedua apa tuh? perhatiin deh karena kenapa karena di timur Jakarta ini kan kawasan industri banyak sumber ekonominya di sini berputar nah kebayang nggak kalau waktu itu semua istilah gini semua tronton keluar pada saat yang bersamaan nah karena itu kebutuhannya itu kuat di timur makanya waktu itu tahun 2017 kalau nggak salah ya waktu Pak Jokowi itu tanpa banyak basa-basi oh yuk kita langsung bikin pengerjaan di timur Jakarta kalau nggak salah 2017 ini tolong di koreksi kalau saya salah nah jadi buat saya ini justru prospek yang bagus kenapa? karena developer yang baik itu memberikan capital gain kepada investornya itu bukan dengan cara menggoreng tapi dengan cara yang real nah biasa capital gain itu didapetin dari dua pertama adalah pembangun infrastruktur ini paling real jadi kalau misalnya dulu ibaratnya gini kalau saya bilang paling real contoh di Jabeka itu dulu kan kita ada kilometer 29 belum buka waktu exit tol 29 buka kita langsung ada capital gain naik berapa persen terus misalnya nanti kita ada pembangunan kita ada pembangunan LRT terus waktu kemarin kita yang namanya double decker apa namanya apa namanya jalan layang jalan layang itu berdiri kita ada kenaikan berapa persen nah itu pertama nah faktor kedua bisa dilihat dari pembangunan kotanya sendiri jadi tahun lalu kita belum ada sorry misalnya beberapa tahun yang lalu belum ada Hollywood junction terus ada Hollywood junction itu ada kenaikan terus beberapa tahun lalu belum ada living plaza sekarang living plaza ada kenaikan nah bapak ibu bisa lihat bahwa jawab ini sesuatu developer yang memberikan kenaikan capital gain bukan karena digoreng tapi karena ada real ada pembangunan infrastruktur maupun fasilitas yang ada justru buat saya ini opportunity yang terbaik enak sekali kan tadi kita berbicara kalau ngomong dari yield disewakan udah pasti bisa marketnya udah jelas capital gain karena dari pembangunan jadi ya ya itulah dia jabeca residensi jadi yang tadi pak eric bilang satu wilayah atau satu property kalau ada pengungkit pasti akan naik pengungkit kan banyak salah satunya imprasusul tadi pembangunan terus misalnya disitu akan dibangun dibuka toa baru yes mau dibangun sekolahan atau mau dibangun tempat yang tadi itu tempat tempat-tempat yang mendatakan orang rame jadi salah satunya nih kalau bapak ibu mau investasi yang secara infrastruktur sudah lengkap secara di dalam apa di dalam developernya sendiri di perkembangan berkelanjutan makanya nilai investasinya tuh mungkin saya bilang bukanya turun akan berkali-kali lipat berkali-kali lipat dan yang kata kuncinya kenaikannya itu terjadi secara real dan bukan digoreng terjadi secara real oke Pak Erick gini nih sekarang kan tahun 2020 kita tahu ya 2019 itu kan tahunnya berdarah-darah orang bilang tahunnya politik sekarang kan 2020 itu sudah pemerintah kedua ya Jokowi dapat dua menurut Pak Erick dengan dengan Jokowi yang pemerintahnya kedua terus dengan beberapa menterinya sudah diganti Pak pasar property di tahun 2020 menurut Bapak bagaimana? saya ngeliatnya sih simpel ya 2019 itu memang kan karena itu inevitable kita gak bisa hindarin namanya juga udah tahun politik terus juga secara jadwal juga kita emang berat sekali suhu politik panas setengah tahun pertama juga kita pas berbarengan dengan lebaran dan juga Idul Fitri eh sorry puasa dan juga lebaran itu semua terjadi pada paruh pertama jadi waktu paruh kedua kita mau menanjat itu agak susah tapi waktu kita berbicara 2020 nih oke lah kita mungkin awal tahun kita kena yang namanya virus corona dari China tapi kalau saya bilang itu sebenarnya tidak meng-impact sampai segitunya kenapa? karena pemerintah sekarang udah lebih stabil buat saya gini deh kita ngomong yang real-real aja deh realnya itu apa? infrastruktur deh gitu sekarang nih yang paling dekat di tahun ini yang udah pasti berdiri kan tahun lalu kita berbicara mengenai fly-overnya kan jembatan layangnya itu kan jalan toh layang jalan toh layang nah kalau kita berbicara 2020 kita sih ngeliatin yang real-real aja deh yang real itu apa sih? kalau tahun lalu itu istilahnya fly-overnya itu jadi double-deckernya itu jadi tahun ini pasti jadi apa? Jor 2 Jor 2 oh iya Jor 2 Jor 2 itu udah pasti jadi yang menyambungkan kalau nggak salah itu yang depok ya dari kawasan timur langsung ikut tangannya Tanjung Priuk bahwa saya penting kenapa? karena kalau sekarang tadi Pak Margo cuma 45 menit 45 menit 45-60 lah 45 sampai dengan 1 jam nanti bakal jauh lebih cepet kenapa? karena truk-truk yang sekarang ini masih lewat Jakarta, Cikampak, Bekasi dan segala macam baru masuk tol dalam kota nanti tuh Jor 2 set langsung langsung lewat langsung lewat yang mau ke Tanjung Priuk lewat jalan yang Tanjung Priuk itu yang ke jalan tol dalam kota langsung lewat Jor 2 nah ini yang bikin bikin akan jauh lebih cepat jadi buat saya saya ngeliatnya lebih ke yang simple lah timur Jakarta akan jauh lebih bagus ya kenapa? karena Jor 2 akan berdiri dan juga iklim politik apalagi sih yang mau direbutin udah stabil kok udah ga ada cebong sama kantor udah ga ada itu itu so last year kita lupain aja lah jadi Pak Erick tuh positif banget tahun 2020 propertif bangkit yes jadi buat Bapak Ibu yang ada uang nih yang mau bingung mau disimpen dimana salah satunya diinvestasikan di Jababekan karena kenapa karena kenapa udah di tau lah ya infrasusnya udah oke timur order timur udah oke terus mau beli apa disini? apartemennya ada kita supermarket loh supermarket apartemen ruko rumah apa lagi kuffling kalaupun masih mau beli kuffling ada ya masih ada juga kalaupun mau keperluan industri kita juga masih ada masih siapin ya siapin bisnis love ginsa nih kayak yang keliatan disini bisnis love ya gitu itu semuanya kita sudah ada gitu terimakasih anda sudah menonton video saya semoga bermanfaat supaya saya lebih semangat lagi memberikan informasi sekitar industri broker property tolong linknya di like di share sama di subscribe ya